Intro Kasus gagal ginjal akut kembali muncul di tahun ini. Sebelumnya kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada 2022 merengbut nyawa ratusan anak. Sejumlah pihak menuding Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kasus ini. Bersama saya Anggita Disastra, berikut penelusuran Faisal Rinaldi dan Widya Bayujati. Kasus gagal ginjal akut atau gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak kembali memakan korban jiwa. Dua suspek gagal ginjal akut pada anak ditemukan di Jakarta, salah satunya meninggal dunia. Sementara satu anak lainnya telah dinyatakan negatif setelah melalui serangkaian penanganan medis. Kedua anak tersebut diduga mengalami gejala gangguan ginjal akut usai mengkonsumsi obat sirup berda demam. Nah dalam 1x12 jam terakhir, dia betul-betul tidak bisa kencing. Nah itulah gejala yang harus diwaspadai sebagai gagal ginjal. Nah untuk itu baru dicari sebabnya. Nah kaitannya dengan yang kasus terakhir ini, memang dari didas kesehatan Jakarta kan melaporkan ya, begitu ada anak yang gejalanya gagal ginjal, kemudian ditelusuri. Oh ternyata dia memang ada kaitannya dengan minum obat ya, penurun panas. Yang namanya adalah fraksion. Tetapi untuk saat ini, ini sedang dicari ya, diinvestigasi lebih lanjut apakah memang karena obat itu, ataukah ada tadi infeksi, adakah ini, dan seterusnya. Kami sempat mengunjungi kediaman korban di kawasan Pasar Rebu, Jakarta Timur. Namun rumah korban terlihat kosong. Pemirsa, meski Bepom telah merilis daftar obat yang aman untuk dikonsumsi, namun tetap saja masih ada kasus gagal ginjal akut pada anak yang ditemukan. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah masih ada obat yang mengandung zat berbahaya yang berada di pasaran? Tim Delik akan mencoba menelusuri. Korban gagal ginjal akut yang meninggal disebut sempat mengkonsumsi obat penurun demam, sirup fraksion. Tim Delik mencoba menelusuri sejumlah toko obat di kawasan Depok untuk mencari tahu apakah benar obat tersebut sudah ditarik dari pasaran. Dari toko obat pertama, pihak penjual mengatakan bahwa obat tersebut sedang ditarik. Mereka juga menjelaskan kepada kami obat tersebut ditarik lantaran kembali ditemukan kasus gagal ginjal akut. Kalau fraksion kan lagi ditahan dulu, paling kalau mau yang... Habis? Ada barangnya, cuma lagi ditahan jadi nggak bisa. Kalau mau yang tempera bagus juga sih, kayak fraksion. Itu kenapa, Mak? Pasal yang masalah itu, gagal ginjal di India itu. Kemarin kayaknya, kemarin anak aku minum. Kalau ada siap paman, kemarin cepat sebutnya disini. Biasa. Kalau jangka panjang baru ada. Minum-minumnya kan malam. Terus sempat dia makan pagi, saat dia menginit. Lu ada bisaku, taruh ini kencing, nggak mau. Sempat paginya banyak. Kebanyakan dosisnya dia? Oh, kayaknya sih itu kebanyakan dosis. Tapi malam-aman ya? Malam. Baru-baru yang lalu. Oh iya? Iya kan? Tapi jajarnya pake fraksion. Iya, biarannya itu. Meski demikian, penjual tetap memberikan obat kepada kami. Makasih ya. Makasih ya, Mas. Lalu di belakang muat. Makasih ya. Penelusuran kami kembali lanjutkan. Sejumlah apotik dan toko obat kami datangi. Di sini kami juga temukan apotik yang masih menjual obat fraksion sirup. Bahkan penjual tak memberikan informasi apapun terkait adanya dugaan kasus gagal ginjal akut usai mengkonsumsi fraksion. Berapa, Kak? Dua tahun. Dua tahun berarti tidak terlalu. Kalau yang ini membuat berapa? Dua tahun pas. Oh, coba deh. Dua tahun pas. Ini bisa. Ini belakang rasa doang kan ya? Ini di atas enam tahun. Oh, iya, iya. Dua tahun bisa. Ada berapa ini? Ada jenis. Ada drog, sirup. Kalau ini di atas enam tahun. Oh, iya. Ini berapa? Saya cek dulu. Dua puluh lapan ribu tujuh ratus. Dua puluh lapan ribu tujuh ratus. Boleh deh satu. Yang ini aja. Yang ini aja. Tak puas dengan dua toko obat saja, kami lanjutkan penelusuran ke toko ketiga. Di toko ketiga, kami menjumpai penjual yang masih menjual obat tersebut tanpa memberikan peringatan. Mbak, ada ini gak? Ini prasion. Hah? Prasion. Prasion biru. Oh, saya. Saya, 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 saya. Para merah yang biru. Merah, salur biru. Berapa? Satu serif-satu serif. Cuma dua kan sampai ya? Iya. Lima kan. Dua kan? Ini berapa? Ini berapa? Lima puluh lapan ribu. Dua enam. Yang paket ya? Kalau yang port F, yang port T dua enam. Yang port T 30, yang biasa dua enam. Yang biasa yang mana? Dua enam ini. Ini tiga puluh. Yang tiga puluh ini tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Dari penelusuran ini, jelas terlihat bagaimana tidak ada pengawasan ketat oleh BPOM. Obat yang diduga menjadi penyebab ganggal gijak akut, masih bisa ditemukan dan dijual. Padahal jelas dalam wawancara kami dengan jurubicara Kementerian Kesehatan, obat sirup praksion untuk sementara ditarik dari peredaran. Kesiap-siagaan dan kewaspadaan, maka kita melarang dulu obat ini sementara. Melarang dengan maksud, ya dalam hal pendidikannya untuk menentukan, apa betul nggak obat ini? Nah, nanti akan ada pembangunan lebih lanjut, ya dari Badan POP dan Kementerian Kesehatan. Ternyata, oh obat ini tidak, tidak apa-apa. Berarti bisa dipakai lagi. Kasus gagal gijak akut yang merenggut ratusan nyawa anak tahun lalu rupanya tak menjadi pelajaran kepada pihak terkait, terutama BPOM, sebagai badan yang mengawasi peredaran obat. Puluhan keluarga korban gagal gijak akut kini tengah berjuang mencari keadilan dengan melayangkan gugatan kelas aksion terhadap perusahaan farmasi, BPOM, hingga Kemenkes. Tergugatnya itu ada 11 orang, diantaranya itu adalah perusahaan farmasi, dan juga perusahaan distributor bahan baku, serta BPOM, Kemenkes, dan juga Kementerian Keuangan sebagai turut tergugat. Jadi tuntutan kami, yang pertama kami meminta agar Kementerian Kesehatan menetapkan keracunan obat ini sebagai kejadian luar biasa. Terus kemudian kita juga meminta BPOM untuk membuat standar, sehingga ke depannya tidak ada lagi etilin glikol dan diethilin glikol yang masuk ke dalam sirup menjadi bahan baku. Hingga kini Kementerian Kesehatan dan BPOM belum menunjukkan kepeduliannya terhadap korban. Bahkan Kemenkes belum mengunjungi para korban secara langsung dan melakukan permohonan maaf. Hingga saat ini belum ada. Dari pihak Kemenkes itu tidak ada yang meminta maaf langsung kepada korban-korban yang saya dampingi. Negeri ini telah kehilangan 179 nyawa anak dan balita hanya karena lemahnya pengawasan obat. Tata kelola peredaran dan pengawasan obat harus menjadi perhatian serius pemerintah.